Berapa sih hasil panen dari penebaran benih sebanyak 400 ribu ekor ini ya Kalau saya rincikan, panen parsial di kolam ini dilakukan sebanyak 2 kali Bahkan ada beberapa kolam yang 3 kali dipanenkan Jadi sampai panen habis ini bisa dihitung-hitung Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Golo Channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila Video saya kali ini merupakan video panen ikan nila di kolam tambak air payau Benih Raja Nila 2XH yang jumlah tebarnya itu 400 ribu ekor ya Ditebarkan ke 8 kolam tambak yang luasan kolamnya itu rata-rata di antara 4000 sampai 5000 meter Usia benih pada saat ditebarkan pertama kali berusia antara 13 sampai dengan 15 hari Atau jika dilihat secara fisik panjangnya kurang lebih 1 cm sampai dengan 2 cm Jika kita ukur dari ujung kepala hingga ujung ekornya Dari awal penebaran benih, perkembangan benih pada saat pemeliharaan Serta cara pemberian pakan, panen parsial, bahkan masalah-masalah yang terjadi selama masa pemeliharaan Sudah saya buatkan videonya Jadi ada beberapa video sebelum video yang saya buat ya Sampai ke akhirnya kita panen hari ini Dan itu sudah saya gabungkan di dalam satu playlist Yang linknya itu bisa kalian klik di sebelah kanan atas ini ya Pada saat panen akhir atau lebih sering panen kering seperti yang ada di video ini Seluruh air kolam akan dikuras hingga tinggal 10% sampai dengan 20% Untuk memudahkan penangkapan ikan Nah ada kalanya beberapa kolam tidak bisa kering Atau air kolamnya tidak bisa dikuras habis Sehingga membutuhkan bantuan pompa air untuk menyedot air keluar kolam Hal ini biasanya terjadi karena kondisi konstruksi dasar kolam yang lebih dalam dari sumbernya Dari air sumbernya Atau bisa juga karena air sumber sedang tinggi Dimana ketika kita melakukan panen ini air lautnya sedang pasang tinggi ya Sementara kan jadwal panen disini itu tidak bisa diundur ya Karena jadwalnya antrenya panjang sekali Dan tingkat permintaan ini kan juga sudah di on schedule setiap kita mau panen Jadi kalau misalnya kita mundurkan dengan alasan air pasang masih tinggi Biasanya kita akan nunggu muter ke belakangnya itu jauh lagi Itu kan jadi beban buat kita ya Karena pakan akan semakin banyak juga masuk ke dalam kolam Biasanya setelah panen dilakukan Kolam-kolam ini dibersihkan dulu sebelum ditebarkan benih lagi Jadi biasanya itu dicuci dulu kolamnya dimasukin air Didiamkan terus diracun Setelah diracun memastikan predator nggak ada ya Terus kalau memungkinkan dikeringkan dan diberikan pupuk atau dikasih kapur Baru kemudian ditebarkan benih Asumsinya sekitar 2 mingguan lah prosesnya sampai dari panen ini sampai ke tebar benih Pada saat kita melakukan panen kondisi cuaca sangat panas ya Sementara itu kan kondisi kolam ini harus dikuras dengan menggunakan mesin Tentunya ini akan semakin banyak memakan waktu ya Akibatnya air kolam yang sedikit Terus matahari yang sangat panas Ini kan akan mempercepat suhu air itu naik jadi panas ya Dan sangat beresiko sekali membuat ikan itu mati di dalam kolam Dan tentunya ini akan sangat merugikan karena pihak pengepul tidak mau mengambil ikan yang mati di dalam kolam ya Biasanya panen kering seperti ini itu ikannya sudah besar-besar ya 200 gram up lah rata-rata ya Dan kalau disini jam 9 pagi biasanya pengurasan air itu sudah selesai Dan ikan sudah berada di kerambah yang akan siap untuk ditimbang terus dikirimkan ke pembeli Jadi memang sudah jam 12 tapi kondisinya ikan-ikan di dalam kolam ini masih banyak Dan airnya belum terkuras habis Nah tidak mau mengambil resiko maka kita melakukan penangkapan ikan itu Dengan menggunakan jaring pukat yang halus ditarik bersama-sama oleh tim panen Berkali-kali ya kurang lebih 3 kali lah ya Sampai ikan di dalam kolamnya nanti tinggal sedikit saja jadi resikonya lebih kecil ya Jadi ikan-ikan yang di dalam kolam ini dijaring lagi terus dipindahkan ke kerambah yang sudah disiapkan ya Kawan-kawan bisa lihat tim panen melakukan penjaringan ikan ini dengan menangkap ikan di dalam kolam ya Berame-rame ya menarik jaring kerambah ini Kita bisa lihat ketinggian air di dalam kolam itu kurang lebih sekitar 20 cm ya dari kaki-kaki mereka ya Jadi bisa dilihat air dan lumpur itu hanya 20 cm Terus nanti ikan-ikan ini dikumpulkan di jaring kerambah yang sudah disiapkan di kolam sebelahnya ya Jadi nanti di jaring kerambah itu juga akan dilakukan sortir atau grading Agar ikan-ikan ini nanti yang terkumpul yang besar-besar sesuai dengan grade-nya ya grade A atau grade B Sambil kita melihat proses panennya saya juga mau nyampaikan ke kawan-kawan yang mungkin berpikir Kenapa ikan ini sangat lama dipanen ya hingga 5 bulan Sementara kan panen parsialnya sudah dilakukan di usia ikan 100 hari Kenapa harus menunggu 50 hari lagi atau hampir 2 bulan baru semua kolam ini bisa dikeringkan Jika bisa panen lebih cepat mengapa menunggu lama Sementara kan bayi apakan bisa membengkak dan risiko kerugian yang semakin besar Terus usia ikan di atas memeleraan 3 bulan sangat riskan untuk beranak Apalagi jika menggunakan kualitas bibit yang biasa-biasa ya Maka bisa dipastikan ikan akan beranak dan kita akan mengalami kerugian Kondisi daerah kolam ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya Jumlah pengepul itu sangat sedikit ya Akibatnya harus dilakukan antrian ya Menyesuaikan tim dan tingkat permintaan ikan Maksimal per 1 hari itu disini hanya bisa dipanen itu 7-10 ton lah maksimal ya Terus dengan banyaknya jumlah kolam di daerah ini maka antrian juga akan semakin panjang Sehingga masa pemeliharaannya juga akan semakin lama Dulunya disini itu panen diantara 110 hari sampai 130 hari persiklusnya Tapi seiring dengan harga pakan yang semakin tinggi Terus pihak para petani ikan juga minta agar harga ikannya dinaikin ke pengepul Yang tadinya misalnya Rp19.000 dimintanya jadi Rp20.000 Maka mau tak mau dicarilah solusi bahwa size ikan itu dinaikkan lebih besar ya Tentunya ini akan mengakibatkan masa pemeliharaannya juga akan semakin lama Jadi kawan-kawan bisa juga bisa lihat ya Dari awal kita tebarkan benih di kolam ini ya di videonya ya Bahwa pemilik kolam ini sudah berdiskusi dengan kita bahwa kebutuhan mereka itu adalah Benih yang ditebarkan itu harus mampu tidak beranak sekalipun usia pemeliharaannya 5 atau 6 bulan gitu Jadi itu adalah tantangan kita di unit pembenian ya Kebutuhan petani dan keluhannya selama memelihara ikan yang benihnya kita siapkan Itu merupakan masukan positif untuk perbaikan di unit pembenian kita Dengan semua masukan dan perubahan serta arah kebutuhan konsumen dan keinginan pasar Maka kita berinovasi untuk membuat benih Raja Nila 2XA Hasil silangan indukan berkualitas dan tentunya sudah teruji ya dari sebelum-sebelumnya Nah Raja Nila 2XA ini kita yakin akan melahirkan lebih dominan ikan nila jantan dibandingkan yang biasanya ya Terus sehingga tingkat perkawinan yang terjadi nanti akan semakin kecil Kita harapkan bahkan tidak ada ya Hasilnya Alhamdulillah sudah beberapa kolam yang panen dengan benih Raja Nila 2XA Belum ada ditemukan anakan ikan ya Sekalipun masa panennya itu bisa molor sampai ke 6 bulan Kawan-kawan pasti ingin tahu berapa sih hasil panen dari penebaran benih sebanyak 400 ribu ekor ini ya Kawan-kawan bisa hitung sebenarnya dari rumusan yang saya sampaikan di video saya sebelumnya ya Di analisa hasil panen ya Linknya ada di sebelah kanan atas ini Dengan asumsi hitungan disimulasi itu sama percis dengan kondisi di dalam kolam ini ya Faktornya itu sebenarnya kenapa ini tidak bisa maksimal sekali itu karena pakannya ini berubah-berubah ya Dari awal tebar sampai sekarang itu ada 3 jenis pakan yang digunakan Jadi tentunya dari protein 28 dipindah ke protein 30 dipindah lagi ke protein 32 Dan ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ikan Kalau saya rincikan panen parsial di kolam ini dilakukan sebanyak 2 kali Bahkan ada beberapa kolam yang 3 kali dipanenkan ya Jadi sampai panen habis ini bisa dihitung-hitung itu asumsi saya itu 35-41 ton lah ya Kalau saya bisa hitung Dan tentunya pakannya tidak akan jauh dari situ Jadi kondisinya bisa FCR 1 banding 1,1 kurang lebih seperti itu ya Jadi mohon maaf juga saya sudah berjanji dengan si pemilik kolam ini Agar tidak menyampaikan angka-angka fix di video ini ya Karena katanya gak etis lah ya Menyampaikan sesuatu hal yang menurut dia itu nanti Orang pada niru ke situ Belum tentu dia bisa lakuin Dan jadi bagus gak usah dibilang lah gitu ya Tapi bisa saya pastikan dari data yang saya lihat dan saksikan langsung Bahwa hitungan simulasi yang saya buat di video sebelumnya itu Percis seperti itu kejadiannya ya Kalian bisa tonton Jadi saya tidak mau sebutin angka ya Coba dicek buat kawan-kawan yang menikmati channel Banggulo Tentunya kalau bisa cek di video sebelumnya Seperti apa hitungnya Diasumsikan sendiri Terus diambil kesimpulan sendiri ya Satu hal yang sudah pasti Bahwa kolam-kolam ini akan kembali kita tebarkan benih Dengan jumlah lebih padat Yaitu berjumlah 460 ribu ekor Untuk siklus berikutnya Jadi kalau yang punya kolam sudah memesan benih lagi ke kita Itu kan tandanya berarti dia itu memiliki Memiliki kesimpulan bahwa benih ini bagus dan memberikan untung ya Jadi berapa untungnya itu yang tidak kita sebutin ya sebenarnya Kalau harapannya ini sudah tercapai Dan 460 ribu ekor itu sudah dischedule untuk ditebarkan dalam bulan ini ya Dan mungkin ketika video ini kawan-kawan Tonton Maka Tidak jauh beberapa hari lagi Setelah video ini tayang Mungkin akan sudah tebar ya Dan kalau nanti bisa saya buatkan video Saya buatkan videonya Harapan saya Kawan-kawan yang menonton video ini Bisa mengambil pengalamannya ya Sebagai literasi Atau masukkan dalam bulidaya ikan kita di kolam tambak Saran saya itu jangan pernah berorientasi dengan hasil saja ya Dengan untung gitu aja Yang ada di pikiran Terus Akhirnya kita bisa menutup mata ya Jadinya Salah arah menurut saya ya Jadi saya juga berusaha untuk memastikan video-video yang saya buat itu Sesuai dengan apa yang saya temukan di lapangan Tidak ada ditambah-tambah atau tidak ada embel-embelnya Jadi murni apa adanya ya Dan yang utama itu harus mampu memberikan penambah Sedikit masukan atau ilmu lah buat kawan-kawan Dalam bentuk pengalaman pribadi Yang mungkin bisa kawan-kawan manfaatkan Ketika kawan-kawan melakukan atau mencoba bulidaya ikan Seperti yang ada di video-video saya Baiklah kawan-kawan Hanya itu yang bisa saya sampaikan Di video ini ya Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel Bang Gulo Silahkan subscribe dan aktifkan lonceng lonceng lonceng- lonceng lonceng kalian ya Jika kawan-kawan ingin berkonsultasi Dan ingin menonton video-video khusus Pelanggan Maka silahkan tekan tombol join Atau tombol gabung yang ada di channel ini Bagi yang sudah berlangganan Terima kasih banyak ya Sudah berlangganan Terus jangan lupa konfirmasi Langganan kalian itu Ke Instagram saya ya Channel Aderspor Bang Gulo Untuk meminta Fasilitas langganan yang dijanjikan Ketika kalian berlangganan Baiklah kawan-kawan Saya Bang Gulo Beserta kawan-kawan yang ada di dalam video ini Mau undur dulu ya Tidak Terima kasih.